Kita kesorotan selanjutnya saudara, Menko Polhuka Mahfud MD meminta polisi mengusut tuntas kasus perusahaan bangunan dan masjid milik Jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Mahfud menjamin setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, salah satunya memberikan perlindungan keamanan dan ketertiban warga. Menanggapi perusahaan bangunan dan masjid milik Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat, Menko Polhuka Mahfud MD menyatakan dirinya telah berkoordinasi dengan Gubernur dan Kapolda, Kalimantan Barat. Ia juga menjamin kasus perusahaan akan diselesaikan secara hukum. Koordinasi dengan Gubernur, saya sudah koordinasi dengan Kapolda agar itu ditangani dengan baik dengan memperhatikan hukum, memperhatikan kedamaian, kerukunan, juga memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semuanya harus ikut aturan-aturan hukum dan Gubernur akan menangani ini dengan baik sehingga itu tidak perlu meluas. Menteri Agama menilai perusahaan rumah ibadah jamaah Ahmadiyah merupakan pelanggaran hukum dan dapat mengancam kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Dalam realisia, Menteri Agama mengatakan, Tindakan sekelompok orang yang main hakim sendiri merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain tidak bisa dibenarkan dan jelas merupakan pelanggaran hukum. Aparat keamanan perlu mengambil langkah dan upaya yang tegas dan dianggap perlu untuk mencegah dan mengatasi tindakan main hakim sendiri. Jurubicara kelompok Ahmadiyah menyebut pemerintah Kabupaten Sintang dan aparat keamanan telah mengetahui rencana perusahaan tempat ibadah milik kelompok Ahmadiyah di Sintang. Pemkat Kabupaten Sintang dan aparat keamanan jauh hari sudah sangat tahu kelompok mana saja yang akan melakukan tindakan persekusi terhadap komunitas muslim Ahmadiyah di Sintang. Bahkan sejak pagi hari, aparat telah berjaga di sekitar Masjid Miftahul Huda. Oleh karena itu, kami komunitas muslim Ahmadiyah sangat menyayangkan perusahaan Masjid Miftahul Huda masih saja terjadi. Jumat siang, sekelompok orang mendatangi Masjid Miftahul Huda milik Jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Masa merusak tempat ibadah Jemaah Ahmadiyah dan membakar sebuah bangunan yang berada di belakangnya. Perusahaan ini terjadi setelah pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan surat keputusan untuk menutup masjid itu. Tim Liputan, Kompas TV Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini perkembangan perusahaan bangunan milik Jemaah Ahmadiyah di Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kita terhubung dengan Kabit Humas Polda, Kalimantan Barat, Saudara, Kombes Doni Charles Goh. Selamat siang, Pak Doni. Ya, selamat siang, Mbak. Pak Doni, informasi terbaru di sana, bagaimana perkembangan dari kasus ini? Ya, jadi sampai saat ini, personil kami itu memang lebih dari 300 personil gabungan. Kemudian ada juga tambahan dari beberapa pores terdekat. Kita melakukan pengamanan di sana. Kemudian di samping itu juga kami sudah menurunkan tim penyelidikan, penyelidikan kami. Ini tim gabungan, baik dari Polda, Kalimantan Barat, maupun Polres Sintang, untuk secara khusus melakukan pengungkapan kasus pengerusakan ini. Ini yang lagi kita lakukan di hari kedua, pasca setelah kejadian. Kalau situasi di sana, Pak, saat ini seperti apa? Sudah terkendali? Jadi, sejak kemarin, kurang lebih dua jam setelah peristiwa pengerusakan, baik ada pembakaran, kemudian pengerusakan masjid. Dua jam dari itu, situasi sudah kembali normal, karena masa pun juga sudah kembali secara berangsur-angsur, karena memang kita tetap melakukan negosiasi panjang peristiwa, karena memang dari awal kita selalu memprioritaskan keselamatan jiwa manusia yang ada di sana. Jadi, tidak hanya jam malam, dia selamatan jiwa dari pengunjung rastu. Sehingga kami betul berpikir, setiap kekejaan konflik yang terjadi di sana, tenturan-tenturan, itu dampaknya bisa saja lebih dari hanya sekedar kerusakan bangunan. Maka kami menerapkan penerapan soft approach, pendekatan yang sangat lunak. Jadi, kita pakai. Kondisinya para jemaah sekarang bagaimana, Pak? Mereka tetap di lokasi atau diamankan kondisi mereka secara keseluruhan? Jadi, memang fokus pengamanan kami kan ke rumah-rumah, individu, jemaah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bangunan masjid. Memang kita fokusnya ke sana. Kemudian untuk jemaahnya sendiri, kita sudah lakukan pengamanan, bukan di saat kemarin. Jadi, dari pertengahan Agustus ini, kita sudah mengamankan. Sejak konflik ini memuncak tuntutan-tuntutan masyarakat agar masjid ini yang tidak berizin ini dibongkar, itu kita sudah lakukan dialog-dialog dengan berbagai stakeholder. Dan saat itu, pengamanan sudah kita lakukan kepada warga amat dia. Hingga sampai saat ini pun kita masih lakukan pengamanan. Mereka memang masih tinggal di rumahnya masing-masing. Jadi, mereka di rumah masing-masing ya, Pak? Dan kepolisian menjamin keamanan mereka? Iya. Sejauh ini dari proses penyelidikan yang kemudian dilakukan oleh tim kepolisian, sudah ada titik terang, Pak? Ya. Kita secara desain, kita melakukan penyelidikan dengan mewawancarai beberapa orang di sana. Kemudian ada barang-barang bukti lainnya yang sudah kita cita. Kita sudah dokumentasi semua tempat-tempat, baik itu yang dibakar maupun yang rusak. Saat ini tim lagi menganalisa, mengidentifikasi. Kita berharap cepatnya sudah ada yang bisa kita tindaklanjutkan untuk diproses pidana. Oke, baik. Sejumlah barang bukti sudah dikumpulkan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Terakhir ini, Pak Doni. Pak Doni ini ada klaim dari pihak Jamaha Madia bahwa pemerintah Kabupaten Sintang dan juga aparat keamanan ini sudah mengetahui bahwa ada rencana untuk melakukan perusakan tempat ibadah ini. Tanggapan Anda? Ya, kita ada informasi dari intelijen memang ada. Dan kita memang mau monitor masalah ini sejak awal. Maka itu personil itu sudah kita siapkan di mana. Cuma perlu tegak, Mbak. Bahwa memang strategi ini ini yang perlu kami tegankan. Kemudian memang masa ada banyak plana kita berhadapan langsung. Ya, karena pendekatan soft approach itu lambang. Jadi memang mau tidak mau kita menghindari ada konflik. Karena sedikit konflik benturan yang terjadi di TKP dampaknya bisa begitu luas. Tidak hanya terkadar perusakan barang. Itu yang kita betul-betul jangka. Kalau misalnya ada yang kurang pas mungkin dari sini tapi perlu kami jelaskan kami betul-betul menangani dengan pertimbangan risiko yang paling penting. Jadi sampai sebelum terjadi pembakaran itu pihak kepolisian memang sudah mengetahui tapi tidak bisa mengendalikan. Atau bagaimana, Pak? Bukan, tetap. Kita kan fokus kita ini ada beberapa tempat. Jadi tidak hanya masjid tapi ada rumah-rumah tinggal. Ini yang betul-betul kita jaga. Jangan lihat, Pak. Kalaupun itu yang terjadi seperti ini sudah terjadi tetap secara penegakan hukum tetap kita lakukan yang kita akan menjaga sampai situasi betul-betul kondusif. Baik. Kita berharap tidak ada kejadian serupa tentunya. Terima kasih atas informasinya, Pak. Di program Kompas Yang Kompas TV hari ini Kabin Humas, Polda, Kalimantan Barat Kombes, Doni, Charles, Go.